Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, cara memberantas kemiskinan bukan dengan pemberian bantuan sosial, melainkan dengan memperbaiki kebijakan perekonomian. Dalam acara dialog calon presiden dengan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, yang digelar di Menara Bang Mega Mampang, Jakarta Selatan pada Senin, Anies Baswedan menilai selama ini negara memandang kemiskinan sebagai masalah sosial, bukan masalah ekonomi. Anies mengatakan, seharusnya pemberantasan kemiskinan bukan dengan pemberian bantuan sosial, namun dengan perbaikan tata niaga perekonomian. Bila tata niaga perekonomian diperbaiki, pemerintah tidak perlu lagi memberikan bantuan sosial kepada para petani, karena pendapatannya sudah terpenuhi. Selain itu, perbaikan tata niaga juga bermanfaat bagi para pengusaha, karena beban akan berkurang. Pajak yang semestinya untuk Bansos bisa digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam acara yang sama, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyampaikan peta jalan perekonomian versinya di hadapan para pengusaha. Salah satu yang ia jelaskan adalah soal formulasi mengatasi upah minimum para buruh yang kerap jadi polemik, karena dinilai masih di bawah standar. Ganjar mengambil contoh saat dirinya menjadi gubernur Jawa Tengah. Ia melakukan mediasi dan ada sejumlah alasan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah dianggap tak cukup, mulai dari biaya sekolah anak hingga ongkos yang terlalu tinggi. Menurutnya sebagai pengambil keputusan di level eksekutif, ia harus menengahi tarik-menarik soal upah antara pengusaha dan buruh, supaya pengusaha juga tak terlalu terbebani. Ganjar berpendapat, negara harus hadir dari segi campur tangan kebijakan langsung. Di sisi lain, keinginan buruh untuk upah yang layak juga harus didengarkan. Dengan masalah buruh yang sudah dijabarkan, maka pemerintah bisa membuat kebijakan secara spesifik yang bisa membantu menaikkan kelayakan standar hidup kaum buruh. Di hari yang sama, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, meminta para ketua relawan kubunya untuk mencermati pergerakan strategi dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Menurutnya hasil terbaru, sejumlah lembaga survei harus disikapi dengan cepat, karena ia meyakini kubu lawan pasti mengubah strategi dan tidak tinggal diam. Hal ini disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan para ketua relawan pendukung Prabowo Gibran di Jakarta. Gibran menilai narasi kampanye negatif untuk pasangan calon nomor urut 2 sudah mulai berkurang. Untuk itu, ia meminta relawan tidak terprovokasi membalas serangan kubu lawan. Kepada relawannya, Gibran meminta agar fokus ke upaya pemenangan satu putaran. Salah satunya dengan menggaungkan narasi sejumlah program umbulan di antaranya hilirisasi digital, serta makan siang, dan susu gratis. Dengan ikutan CNN Indonesia